Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Agam Di channel Nyot Experiment Selamat bergabung juga Untuk teman-teman Yang baru pertama kali Berkunjung ke channel ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Sebuah penjelasan singkat Mengenai Arduino Karena beberapa hari kemarin Banyak sekali teman-teman yang Bertanya mengapa Ketika file codingnya Di compile dan di upload itu error Terkait eksperimen saya Yaitu jump propeller Yang pernah saya upload di video sebelumnya Karena teman-teman Yang mempraktekan itu banyak yang error Seperti itu Langsung saja Saya coba praktekan Mengapa error dan sebagainya Jadi untuk file Yang saya upload Yang saya bagikan ke teman-teman semua Melalui email kemarin Ada tiga macam ya Yaitu file Yaitu file Skema Skematik Skematik rangkaiannya Dan juga Ada codingnya Dan yang terakhir itu adalah File Timemaster Titik zip Jadi itu ada file library Untuk pertama-tama Kita buka dulu Jam Codingnya Jadi Arduino itu Ada codingnya Dan file Extensinya Belakangnya adalah Inno Jadi file coding Coding yang terdapat Lib seperti ini ya Ini adalah Coding yang mengandung library Ketika kita membuka Coding tersebut Pada aplikasi yang baru Pertama kali kita install Dan kita compile Itu biasanya tidak bisa Dan akan mendapatkan Pesan error seperti ini Seperti yang terlihat Nah error seperti ini Sebenarnya bukan pada Codingnya Melainkan kita Belum menginstall Librarinya Karena disini Tidak terdapat Library Timemaster itu Makanya Kita bisa menambahkan Melalui Sketch Include library Dan Add zip library Nah Kita tidak perlu Mengextract Mengextract Mengeluarkan File ini File zip ini Jadi kita langsung Mengarahkan Dimana kita Menyimpan filenya Seperti ini ya Lalu kita open Itu otomatis Langsung Masuk Ke daftar Library Di Aplikasi Arduino ini Nah setelah itu Kita compile Biasanya sukses Dan berhasil Kita compile Nah Don't compile Seperti itu Lalu Saat kita Akan Memasukkan Programnya Mengupload Pada Arduino Nano Kita harus Men setting Portnya ini Dimana kita Menancapkan USB nya Disini ada tertulis Arduino Nano Atmega 328 On Com 6 Jadi kita Memasukkan Ini Settingan Di tool Port Ini Kita pilih Yang Com 6 Dan Jangan lupa Juga Untuk Board nya Kita pilih Yang sesuai Arduino Nano Dan Processor nya Yang sesuai Setelah Setting ini Saja Dan library Masuk Seharusnya Kita upload Ini Kita klik Tombol ini Langsung Bisa Sukses Masuk Uploading Dan Uploading Seperti itu Jadi Setelah ada tulisan Seperti ini Maka Coding ini Berhasil Kita masukkan Kedalam Arduino Board Nah Seperti itu Semoga Penjelasan ini Yang singkat Dapat Bermanfaat Untuk teman-teman Yang kemarin Sempat Pertanya Ada yang Melalui email Dan ada juga Yang langsung Melalui Melalui Kolom komentar Di youtube Di videonya Baik Jika ada Salah kata Mohon maaf Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Untuk Terus mengikuti Eksperimen Lainnya Dari saya Sekian Dan terima kasih